Intro Hai semua, di video kali ini kita mau masak makan malam Nah malam ini kita mau masak Subrenebon Subrenebon ini adalah salah satu menu favorit yang ada di rumah aku di Toraja Nah yang suka masak-masakan ini adalah kakak aku namanya Ferry Dia suka masak dan aku ikut nimbru makannya aja Nah malam ini aku mau masak sesuai resep dari kakak aku Nah buat yang penasaran ikutin terus ya Untuk bahan-bahannya disini aku pakai daging sapi Kemudian pakai kacang merah, ini aku kacang merahnya yang kalengannya Jadi ini sebenarnya udah matang Kemudian aku pakai daun seledri Dan sedikit rawit Yang keduanya aku pakai daun bawang tapi ini aku pakai putihnya aja Kemudian aku pakai bawang putih dan bawang merah Pertama-tama didihkan air kemudian masukkan daging sapinya Karena aku mau kuahnya bening jadi aku merebusnya dua kali Ini rebusan pertama ya Untuk rebusan yang keduanya disini aku mau tambahkan tulang sapi Satu aja Kemudian dagingnya kita masukkan Nah aku juga mau garaminnya sekarang karena mau aku masak dua jam Kira-kira satu sendok teh Kemudian kita tunggu sampai dua jam Nah di pertengahan masak aku mau masukkan seledri nya Kemudian rawitnya juga Untuk kacangnya aku masukkan Untuk kacangnya aku masukkan paling terakhir Karena aku pakai kacang kalengan Jadi kacangnya itu sebenarnya udah matang Jadi aku masukkannya terakhir Wow Sekarang waktunya kita masukkan kacang merahnya Aduk sebentar Idealnya kalau kita pakai kacang yang segar Harus direndam semalaman So kita masukkan bumbu rohiko Aku pakainya satu sendok teh Kemudian aduk-aduk Masak kembali Sekarang waktunya menumis Bahan yang kedua Nah nanti hasil tumisannya Bakal kita masukkan ke kuah brunebune Aduk-aduk Nah kalau udah kayak gini Tambahkan merica sedikit Kemudian aduk lagi Nah langsung aja Tumisan bawangnya kita masukkan Kemudian aduk Beres deh Wow brandnya bumbu kita udah jadi Hmm enak Disini aku makannya pakai nasi Seperti biasa Sama pakai kerupu rumpi Ini aku masih bawa dari India dulu So Selamat makan Tentang aku mau Teresin jeruknya dulu Hmm Ini aku suka tekstur dagingnya Soalnya banyak lemaknya Hmm Wow kuahnya enak banget So buat kalian yang udah nonton Cobain dirumah ya Ini resepnya enak banget So see you next video Bye bye